Assalamualaikum sahabat semua dimanapun anda sedang berbahagia saat ini Welcome back to my channel Elnazmi Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan atau keliling kota Sumneb Madura ya teman-teman Oke disini kita berhenti dulu karena masih lampu merah ya teman-teman Ini tepatnya di perempatan jalan Agus Salim menuju jalan MH Tamrin ya teman-teman Oke teman-teman ini sudah lampu hijau Kita langsung melok kanan menuju ke Taman Buna Kabupaten Sumneb ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Astagfirullahaladzim Aduh untung saja ya teman-teman barusan Ada motor Vesfa yang tiba-tiba belok kiri di depan kita ya teman-teman Untung saja kita masih aman dan Alhamdulillah kita lanjutkan perjalanan menuju Taman Buna Taman Buna Kabupaten Sumneb Taman Buna Kabupaten Sumneb Ini di depan kita akan melok kiri dan langsung menuju ke Taman Buna Kota Sumneb ya teman-teman Oke di depan sudah terlihat Taman Buna Kota Sumneb Taman Buna Sumneb ini lokasinya berada di jantung kota ya teman-teman Oke karena berada di jantung kota ini membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi Salah satu daya tarik Taman Buna ini adalah lokasinya yang berdekatan dengan Masjid Jami Sumneb ya teman-teman Jadi para pengunjung bisa menikmati uniknya arsitektur masjid tertua di Sumneb ini ya teman-teman Oke tempat ini juga menjadi area bermain anak-anak dengan bebas ya teman-teman Sambil menikmati jajanan seperti pentol, minuman ringan dan lain-lain ya teman-teman Mereka Oke di sebelah sini kita dapat memanjakan mata dengan keindahan dan keunikan desain atau arsitektur dari patung kuda terbang sebagai icon Kabupaten Sumnop ini ya teman-teman Sebelah sini adalah tampak depan Taman Bunga atau Taman Adipa Kabupaten Sumnop ya teman-teman Oke di sini masih terlihat banyak sekali pengunjung ada yang sedang jogging atau olahraga ada yang sedang menikmati pemandangan di Taman Bunga ini ya teman-teman sambil menikmati jajanan yang dijual di sekitar Taman Bunga ini ya teman-teman Oke di sini juga ada mas-mas yang jualan bahlon ya teman-teman ini kesukaannya anak-anak Oke ini dia Masjid Jami Sumnop ya teman-teman ini berdiri menghadap Taman Bunga Sumnop dan menjadi simbol masuknya Islam di Kabupaten Sumnop ini ya teman-teman Oke teman-teman kita akan lanjutkan perjalanan terlebih dahulu karena masih ada beberapa tempat yang mau kita kunjungi ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman kita akan menuju ke Kraton Sumnop Oke di sebelah sini ini ada tempat tongkrongan di trotoar ya teman-teman ini biasanya ramai banyak anak-anak remaja atau pemuda-pemudi yang sedang asik ngopi sambil waifian ya teman-teman Oke itu dia Kraton Sumnop ya teman-teman Jadi Kraton Sumnop ini adalah tempat kediaman resmi para Adipati atau Raja-Raja Sumnop ya teman-teman dan saat ini dijadikan wisata Museum Pusaka Kerajaan Sumnop ya teman-teman Oke ini dia Jalan Dokter Sutomo nomor 5 Sumnop Oke di sebelah sini juga bagian dari Museum Pusaka Kabupaten Sumnop ini ya teman-teman Nanti kita akan coba masuk di lain kesempatan ya teman-teman Oke di sebelah sini adalah pintu masuk Kraton Kabupaten Sumnop yaitu namanya Labang Misem ini bahasa Madura Labang Misem ya teman-teman atau bahasa Indonesianya bisa diartikan dengan pintu tersenyum ya teman-teman Oke ini seperti masih jaman-jaman kerajaan ya teman-teman Jadi di depan pintu ini ada sepasang meriam ya teman-teman Oke teman-teman lanjut dulu kita akan lanjutkan perjalanan teman-teman ada mobil kodok lucu banget ya teman-teman Oke di sebelah sini ada lapangan tenis ya teman-teman ini asik ya teman-teman karena dilengkapi dengan lapangan tenis dan di sebelah kanan jalan ini ada gor bulu tangki Sumnop ya teman-teman Oke teman-teman disini ada yang lebih menarik ya teman-teman ini kita akan melintasi di halaman Pemkap Kabupaten Sumnop ya teman-teman di depan kantor pemerintah Kabupaten Sumnop ini ada RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar ya teman-teman Oke ini dia keindahan pemandangan di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumnop ya teman-teman Oke disini juga dimanjakan dengan patung kuda terbang yang berwarna keemasan ya teman-teman ini masih seperti nuansa-nuansa kerajaan atau kraton ya teman-teman Oke ini arsitekturnya cukup menarik dan terlihat seperti taman ya teman-teman dan di depan ada beberapa pengunjung yang sedang mengambil gambar atau berfoto di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumnop ini ya teman-teman dan target mereka adalah berfoto di depan tulisan ini ya teman-teman yaitu soul of madura ini merupakan salah satu target mereka Oke ini sepertinya sedang sibuk berfoto ya teman-teman padahal ini sebenarnya bukan taman ini adalah halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumnop ya teman-teman jadi dipusatkan disini disini ada beberapa dinas ada kantor bupati dan juga dinas-dinas yang lain seperti dinas kesehatan dan lain-lain Oke disini area parkir mobil oke di depan ini adalah dinas Kabupaten Sumnop yaitu dinas kesehatan saat ini kurang lebih sekitar jam 5 sore ya teman-teman di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumnop ini sebenarnya dulu adalah jalannya teman-teman tapi saat ini sudah ditutup sudah didesain sebagai halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumnop Oke di sebelah sini adalah kantor inspektorat Kabupaten Sumnop ya teman-teman Oke kita akan coba ke sebelah kanan masih ada pemandangan yang sangat menarik ya teman-teman karena di sebelah sana kita bisa sambil menikmati keindahan sunset ya teman-teman itu dia adalah sunset jadi tidak hanya di pantai kita bisa menikmati sunset di sini kita juga bisa menikmati sunset ya teman-teman Oke kita lanjutkan perjalanan kita akan menuju ke stadion Kabupaten Sumnop ya teman-teman dan jika masih ada waktu nanti kita akan lanjutkan perjalanan menuju Bandara Kabupaten Sumnop yaitu Bandar Udara Nasional Trunojoyo Sumnop ya teman-teman dan ini dia stadion Ayani Kabupaten Sumnop ya teman-teman ini lokasinya berada di Jalan Urib Sumuharjo Kabupaten Sumnop ya teman-teman oke kita akan coba mengelilingi stadion Ayani Kabupaten Sumnop ini ya teman-teman lalu ya teman-teman oke di sebelah timur dari stadion Ayani ini Ini juga ada lapangan ya teman-teman Lapangan ini serba guna ya teman-teman Selain buat olahraga Ini juga bisa dijadikan tempat untuk belajar mengemudi mobil ya teman-teman Dan di sebelah sini juga ada beberapa fasilitas Yaitu lapangan basket dan lapangan volley ya teman-teman Dan di sebelah sana itu ada gor untuk olahraga Seperti tenis meja, bulu tangkris, dan silat ya teman-teman Oke ini sudah selesai Kita akan lanjutkan perjalanan Barangkali masih ada waktu Kita akan lanjutkan perjalanan menuju Bandar Udara Trunojoyo Kabupaten Sumnop ya teman-teman Oke let's go Oke teman-teman Sepertinya sudah sore Jadi kita tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Bandar Udara Trunojoyo Sumnop ya teman-teman Oke sampai ketemu di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dan pencet tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi di setiap video yang kita upload ya teman-teman Wassalamualaikum Wr Wb